Kakek langsung ditugaskan untuk pembebasan Irian Jaya, penugasan kakek ada di Amon, di perbatasan, dari tahun 1962 sampai 1963. Pak Ben Bui juga pada waktu itu tugas di Irian Jaya, beliau seorang dokter, tugas terjun dari udara. Terjun payung? Terjun payung dari udara, terjun langsung di Irian Jaya. Tapi kalau kakek masih di perbatasan, kakek penugasan darat dan laut. Terus setelah 1963, setelah penyerahan Irian Jaya, kakek kembali ke Jakarta, ke Yonang Air lagi, heran. Ini ngomong sama binatang. Saya ngomong apa saja, terus suruh makan, makan dulu, makan ini, 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 minum, minum dulu, ini. Begitu, jadi ngomong saya sama binatang, gitu. Om Swastiastu, kakek. Selamat sore, om Swastiastu. Selamat sore, kakek. Salam halik. Karena di, kakek, karena di Om Boban Channel ini ada satu acara bersulang, kakek. Bercerita sesuatu ala kupang. Iya. Jadi, pertama, beta Om Boban, terima kasih sekali, kakek, sudah diberi kesempatan bertamu ke rumah kakek untuk kotong cerita-cerita di Om Boban Channel, kakek. Sama-sama. Kakek Iwayan Kincet. Iya. Iya. Sesupu Bali. Iya. Yang ada di NTT, khususnya Kupang. NTT, iya. Iya. Kakek, kemana kabar, kakek? Baik. Sehat. Baik sekali. Sehat. Kakek, kakek ini umur sekarang 83 tahun. 83. Iya. Luar biasa, kakek. Masih ceria, masih sehat. Masih. Masih bisa naik motor. Masih bisa naik motor, kakek. Iya. Jadi, kakek, kotong kita mulai ini dengan cerita, kakek. Selain kakek sesupu Bali, kakek ini juga seorang tentara. Iya. Pejuang. Iya. Veteran. Iya. Ketong mulai dari cerita itu, kakek. Kakek, cerita kakek, latar belakang kakek, sampai kakek jadi tentara. Ceritanya kemana, kakek? Iya. Jadi, kakek mulai tahun 61, sudah menjadi tentara. Tahun 61, kakek. 61. Penugasan pertama adalah di Jakarta. Kakek masuk ke, dari Angkatan Darat, kakek masuk ke Yon Ang Air di Jakarta. Setelah itu, tahun 62, 63, kakek langsung ditugaskan untuk pembebasan irian jaya. Penugasan kakek ada di Amon, di perbatasan. Dari tahun 62 sampai 63, kakek, pada waktu itu, kakek tugas sebagai ton tugas istimewa pertama. Nah, terus pada waktu itu, kalau boleh kakek sebut, Pak Ben Bui juga pada waktu itu tugas di irian jaya, beliau seorang dokter, tugas terjun dari udara. Terjun payung. Terjun payung dari udara, terjun langsung di irian jaya. Tapi kalau kakek masih di perbatasan, kakek penugasan darat dan laut. Terus setelah 63, setelah penyerahan irian jaya, kakek kembali ke Jakarta, ke Yon Ang Air lagi. Terus setelah tahun 64, kakek ditugaskan sebagai klasi KU Adri 13. Adri yang terbesar. Jadi kakek tugas di kapal itu. Kapal itu. Terus baru pertama kali itu langsung masuk irian jaya. Masuk irian jaya? Masuk irian jaya. Itu dari sorong, terus serui, biak, manuhwari, terus sampai ke Jayapura. Pertama kalinya itu. Tapi setelah itu beberapa kali juga kakek kembali lagi tugas di irian jaya. Penugasan kakek adalah melayani tentara-tentara kebutuhan segala sesuatu. Angkatan darat. Angkatan darat. Terus penugasan di kapal itulah yang kakek bilang tadi kakek sudah pernah seluruh Indonesia berlayar. Berlayar. Ya. Makanya dari pulau W di Sabang itu. Dari Sabang. Dari Sabang sampai Jayapura. Sabang sampai Jayapura. Ya. Merauke yang belum sempat ke Merauke. Merauke belum sempat. Belum sempat. Jadi di Sumatera boleh bilang seluruhnya. Dari Medan, Padang, terus... Palembang. Palembang. Terus kalau Kalimantan. Balikpapan. Terus Tarakan. Sulawesi. Sulawesi seluruhnya juga. Sampai Makassar, Kendari, Palopo, Parepare. Sampai Manado. Maluku. Maluku. Seluruhnya boleh di Maluku Tenggara. Boleh bilang yang pertama penugahan di Suwaka Cintan. Benteng bawah. Penyeberangan dari benteng itu ke Laha. Dengan nantinya pindah ke Geser. Digeser. Terus pulau. Seluruh boleh bilang pulau-pulau di Makariki itu kakek sudah pernah tugasan. Bula. Terus... Gorom. Terus... Pabrik minyak... Kayu putih. Kayu putih? Iya. Boleh bilang di seluruhnya itu sudah kakek pernah itu. Sampai tahun 1963. Kalau penugasan ke luar negeri? Penugasan ke luar negeri itu... Kalau tidak salah tahun 1966. Itu kakek tugas mengambil beras di... Thailand. Di Thailand. Selama 27 hari. Kalau tidak salah pada waktu itulah... Ada... Apa... Kruis uang itu yang seribu jadi... Apa pada waktu itu? Sending uang. Pemotongan uang. Satu sen. Seribu menjadi satu sen. Eh, iya. Iya. Pada waktu itu masih ingat. Itu penugasan ke luar negeri pertama. Terus yang kedua tahun... 67 kan itu... Kakek tugas... Ke Osaka. Jepang. Jepang. Itu ikut... Dok Adri 13 itu... Selama tiga bulan. Di Osaka, Jepang. Terus... Setelah itu penugasan selanjutnya kembali kakek ke Jakarta. Turun dari... 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 Kapal itu... Selanjutnya... Tahun berapa? 70 kalau sudah lah itu. Terus... Pindah ke Denpasar. Pindah ke Denpasar. Pindah ke Denpasar. Denpasar tujuh tahun. Terus tahun... 77... Baru kakek... Karena... Sebelum kakek dipindahkan ke Kupang... Itu kakek sempat sekolah... Secaba... Di... Cimai... Cimai... Cimai, Bandung... Jawa Barat ya? Ya. Di Cimai, Bandung. Nah setelah tamat secaba itu... Angkutan itu... Kakek diangkutan... Terus di Kupang tidak ada bintara. Nah terus akhirnya... Setelah Dili meletus itu... Kakek dipindahkan... Ke Kupang... Sebagai... Bintara Angkutan. Bintara Angkutan. Nah. Ini tahun 77 ya kakek? 77. Terus 77... Terus pas 78... Itu... Pertama... Kakek dapat... Perintah lisan daripada Danrem... Terus kakek sebagai protokol korem. Protokol korem. Selama 12 tahun... Melayani... Danrem. Danrem. Di Kupang ini. Terus... Sampai... Pensiun. Sampai pensiun. Kalau kakek... Yang... Catatan dari... Om Boban... Bintang jasa. Tanda jasa. Kakek? Tanda jasa... Kakek ada punya... Satya Lencana Penegak... Itu... Adalah... Waktu... Penumpasan G30 SPKI... Tahun 65... Di Jakarta. Terus penugasan di... Irian Jaya... Itu... Di Trikora... Ya... Di Trikora... Itu kakek dapat... Satya Lencana... Satya Dharma. Terus... Terus... Ada lagi yang... Yang kakek... Eh... Tanda jasa... Kesetiaan... 8 tahun... Kesetiaan... 16 tahun... Dan... Kesetiaan... 24 tahun... Tanda jasa... Tanda jasa... Itu tanda jasa... Terus... Satu lagi... Yang terakhir... Eh... Kakek... Dianugerahi... Eh... Legiun... Petran Republik Indonesia... Pembela... Pembela Republik Indonesia... Itu... 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 Yang terakhir... Jadi... Eee... Petran Trikora... Pembela Republik Indonesia... Itu... Jadi... Eee... Tanda jasa itu... Kakek itu ada... Eee... Ada... Sesuai di gambar... Di foto itu... Ada 6 medali yang kakek... Siap kakek... Ya... Berikutnya kakek... Kakek ini kan tahun... 77... Masuk... Pindah ke Kupang ya kakek... Ya... Tahun 77... Dikenal... Sebagai sesepuh... Orang Bali... Di Kupang... Dikenal begitu kakek... Dan... Kakek juga... Melayani... Di Pura... Sebagai pemangku... Ya... Kakek... Bisa cerita... Ya... Jadi... Yang pertama... Eee... Boleh bilang... Eee... Eee... Dari... Niat... Tulus... Murni... Untuk... Melayani umat... Dan juga... Untuk... Eee... Setiap saat... Eee... Ikut sembayang di... Di... Puro... Nah... Terus... Eee... Dari pertamanya... Eee... Itu... Di... Istilahnya... Eee... 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 Tidak boleh marah Betul Jadi kendalikan diri Kendalikan diri Jadi tidak boleh marah Terus jadi Berpikir juga Harus berpikir yang Yang baik-baik Positif Pelaksana juga yang baik-baik Jadi Itu yang Yang kakek bisa lakukan Oke berikutnya Yang menarik Salah satu yang menarik Yang saya Lihat dari Keseharian kakek sekarang Kesibukannya Melihara Binatang dan kakek ini semacam Tanda kutip Ada Kedekatan batin Hampir dibilang tanda kutip Berkomunikasi Dengan Makhluk hidup binatang Ceritanya kemana Jadi sebenarnya Yang pertama Memang dari Dari kecil Boleh bilang Kakek sangat sayang Sama binatang Jujur Waktu kecil itu Kakek tidur Sama anjing Jadi Biar anjing Anjing juga ikut tidur Di Di bali-bali Sama kakek Waktu kecil Dari kecil Ini di Gianyar Di Bali Ya di Gianyar Di Bali Begitu Jadi Memang dari kecil Kakek senang Sama binatang Pencinta Hewan Boleh Boleh bilang Pencinta Binatang Boleh Nah itu Jadi Karena Kalau menurut Kakek Binatang pun Kadang-kadang Hanya dia Tidak bisa Ngomong Tapi Sebenarnya Pengertiannya Komunikasinya Kakek itu Dengan binatang Lebih daripada Manusia Contohnya Anjing Anjing itu Akunya Lebih tinggi Dari manusia Mayat Yang tertanam Tanah longsor Sekian meter Anjing bisa tahu Manusia tidak tahu Mengendusnya Itulah Yang secara kenyataan Nah terus Yang seperti tadi Ada Ada mungkin Boleh percaya Boleh tidak Agak lucu Ayam yang Kakek biara Yang ini Setiap kakek Ambil Kakek cium Cium dulu Kakek ngomong Ngomong sama ayam Itu apa-apa Mau pergi aja Kakek-kakek bilang Sama keko Kakek mau pergi Jangan ribut ya Tunggu dulu Tenang-tenang Sampai begitu Komunikasinya Tapi Sepertinya Binatang itu Ngerti Hanya tidak Tidak bisa Ngomong seperti manusia Kadang-kadang Yokek Kadang yang Kemarin Saya dapat cerita itu Bertelur Sampai bertelur Ngomong Bertelur ya Begitu Betul Betul Memang Kakek malah bilang Terima kasih Setelah bertelur Terima kasih Sudah kasih telur Nah ini komunikasi Makanya Orang juga Heran Ini Ngomong sama binatang Saya Ngomong apa saja Terus Suruh makan Makan dulu Makan ini Minum Minum dulu Begitu Jadi Ngomong saya Sama binatang Sempat Katanya cerita Sempat Ayam Hilang Dan itu Merasa Terpukul sekali Hati Ayam Kesayangan Kesayangan Betul Sampai-sampai Ini Mungkin Terserah orang yang menilai Mungkin ini Kakek ini Berlebihkan Atau Apa Terserah saja Jadi Betul-betul Terpukul sekali Pada waktu Ayam itu Hilang Sampai Kakek istilahnya Mohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa Kalau Ayam Saya ini Bisa kembali Saya akan Mengaturkan Sunguhan Sampai begitu Jadi Memang Apa yang Kakek Mohonkan Sepertinya Tuhan Berkenan Malam Kakek Sembayang 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 Usus Sembayang Supaya Ayam itu Kembali Nah terus Akhirnya Betul-betul Besok paginya Kembali Terus Langsung Kakek pesan Banten Banten Istilahnya Untuk upacara Sunguhan Itu Jadi Besoknya Langsung Kakek Apa istilahnya Kalau Istilah Kakek punya Utang Kakek bayar Jadi Dengan Dengan Sungguhan Itu Kakek Aturkan Bahwa Ayam Kesayangannya Kakek Sudah Kembali Jadi Setelah Itulah Baru Kakek Toleransi Toleransi Umat Beragama Khususnya Di NTT Khususnya Di Kupang Kakek Pandangan Kakek Toleransi Di Kupang Seperti Apa Kakek Saya Saya Rasakan Saya Lihat Selama Saya Di Kupang Toleransi Baragama Itu Sangat Baik Sekali Sangat Baik Daripada Saya Sudah Pengalaman Di Jawa Di Bali Kalau Di Bali Ya Di Sumatera Kalimantan Dan Sebagainya Maluku Yang Saya Rasakan Di Kupang Sangat Baik Dan Secara Kenyataan Di Kupang Belum Pernah Istilahnya Umat Ini Benerokan Sama Umat Lain Belum Pernah Itu Dan Di Samping Itu Juga Yang Sangat Saya Hargai Orang NTT Itu Jadi Untuk Toleransi Baragama Itu Boleh Bilang Sangat Tinggi Juga Makanya Tempoh Hari Kalau Tidak Salah Saya Juga Ikut Itu Terus Apa Kita Sama-sama Sama Gubernur Juga Di gereja Pernah Sama-sama Tokoh Lintas Agama Tokoh Lintas Agama Saya Ikut Itu Di gereja Hindu Kakek Dari Perwakilan Hindu Tokoh Lintas Agama Betul Betul Terus Dan Saya Juga Pada Waktu Di Masjid Raya Itu Juga Saya Ikut Juga Karena Kebetulan Saya Juga Di Samping Senang Sedikit Saya Bisa Nabuh Nabuh Gong Di Pura Juga Sampai Sekarang Saya Masih Dipakai Untuk Nabuh Gong Kalau Ada Tarian Bali Itu Kakek Masih Ikut Nabuh Gong Jadi Pada Waktu Di Masjid Raya Pakai Gong Kakek Ikut Terus Pada Waktu Di Puro BTN Juga Terus Di Gereja Juga Kakek Ikut Juga Nah Ini Yang Kakek Nilai Dari Toleransi Agama Itu Di Kupang Itu Sangat Baik Makanya Sekali Lagi Pada Kesempatan Ini Saya Pribadi Saya Mengucapkan Terima Kasih Kepada Rakyat NTT Dan Sampai Sekarang Saya Masih Hidup Di NTT Siap Kek Kek Ini Pertanyaan Agak Santé Kek Kek Merasa Lebih Kentalnya Sebagai Orang Apa Sebagai Orang Bali Atau Sebagai Orang Kupang Kek Karena Ini Sudah Dari Tahun 77 Sudah Adaptasinya Luar Biasa Sebagai Di NTT Di Kupang Kek Merasa Lebih Beratnya Sebagai Orang Apa Kek Sebenarnya Ya Jujur Saja Jadi Tetap Saya Sebagai Orang Bali Prama Pasti Terus Pasti Dan Secara Kenyataan Saya Hidup Di Bali Dari Lahir Sampai Umur 18 Tahun Terus Terus Dikupang Dikupang Dari Tahun 77 Sampai Sekarang 77 45 Tahun 45 Tahun Nah Dari Situ Bisa Pak Rasakan Jadi Apa Namanya Menyatu Jadi Sebenarnya Untuk Dikupang Ini Saya Punya Nilai Lebih Tapi Tidak Boleh Melupakan Bali Jangan Sampai Nanti Dibilang Saya Itu Nilai Lebih Kupang Ini Punya Rasa Lebih Merasa Lebih Dan Secara Kenyataan Makan Garam Itu Saya Lebih Lebih Banyak Dikupang Daripada Di Bali Jujur Kalau Sekarang Saya Pulang Ke Bali Terus Mungkin Masih Satu Dua Orang Yang Masih Langsung Tegur Sama Saya Tapi Kalau Saya Jalan Dikupang Jujur Saja Saya Jalan Dikupang Mungkin Setiap Saat Oh Kakek Berkepasan Kakek Ya Ya Begitu Jadi Kalau Contohnya Sampai Sekarang Saya Nunut hidup Dikupang Kakek Ini Tempat Asal Pertama Kakek Betul Jalan Bajawa Tahun 77 Di Sini Belum Belum Ini Sekitar Tahun Berapa Di Tempat Ini Saya Tahun 77 Itu Pindah Sini Tinggal Di Asrama Kuaneno Asrama Tentara Terus Kalau Disini Ini Kalau Tidak Salah Tahun 88 Saya Baru Baru Rencana Pelan-pelan Pelan-pelan Membangun Terus Kesininya Tinggal Disini Sudah Begitu Saya Pensiun Tahun 90 90 Saya Masuk Tentara Tahun 61 Saya Dinas 30 Tahun Terus Tahun 90 Saya Sudah Pensiun Pada Waktu itu Peraturannya Saya Pensiun Umur 48 Jadi Saya Pensiun Saja Sekarang Sudah 32 Tahun Kalau Tidak Salah Begitu Pangkat Pangkat Terakhir Pel 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 Saya Pangkat Terakhir Pel Pel Ini Kita Sudah Masuk Segment Terakhir Kakek Mungkin Harapan Kakek Apa Yang Menjadi Harapan Kedepannya Terkait Dengan Toleransi Umat Beragama Di Kupang NTT Harapannya Kakek Harapan Saya Yang Pertama Pribadi Dulu Harapan Pribadi Saya Kalau Umur Sudah Cukup Panjang Boleh Bilang 63 83 Harapan Saya Mudah-mudahan Saya Selalu Orang Mendoakan Saya Supaya Saya Sehat Supaya Saya Bisa Melaksanakan Terutama Melaksanakan Tugas Saya Di Puro Sebagai Pemangku Terus Yang kedua Tadi Kalau Harapan Bagi Masa Depan Dari Toleransi Umat Beragama Tolong Anak-anak Yang Anak-anak Terus Semua Umat Hindu Bali Yang Ada Di Sini Jaga Untuk Toleransi Beragama Ini Dan Contohnya Tempoh hari Kakek Sudah Lihat Pada Waktu Hari Natal Juga Ada Pemuda Hindu Juga Jaga Di Gereja Ada Betul Terus Pada Waktu Lebaran Juga Ada Juga Pemuda Hindu Yang Jaga Masjid Ya Nah Secara Kecaraan Itu Sudah Apa Mengujudun Bahwa Toleransi Beragama Itu Dan Maksudnya Untuk Kedepannya Supaya Lebih Baik Lagi Harapan Saya Seperti Itu Jadi Seperti Ini Sedikit Sedikit Silahkan Dengan Acara Karna Pal Selama Saya Di Gupang Ini Jadi Kan Pascah Juga Diundang Karna Pal Ulang Tahun NTT Juga Diundang Karna Pal Pada Waktu Hari Raya Menjelang Hari Raya Nyepi Yang Tahun Bukan Tahun Ini Yang Tahun Yang Lalu Yang Kita Umat Indu Pacara Di Jemaatan Wesapa Nah Itu Itu Juga Kalau Menurut Saya Disamping Menyangkut Toleransi Beragama Kita Orang Bali Ini Apa Yang Mampu Apa Yang Bisa Perbuat Di NTT Ini Nah Itulah Jadi Kita Sembayang Di Di Patung Di Wesapa Itu Kita Sembayang Untuk Istilahnya Keamanan Seluruh NTT Dan Bukan Hanya Untuk Umat Hindu Saja Bukan Jadi Kita Sembayang Untuk Apa Keamanan Ketenteraman Ketenteraman Kesejahteraan Dan NTT Untuk NTT Dan Secara Kenyataan Yang Saya Dengar Pernah Setelah Pada Waktu Itu Juga Ada Fenomena Mungkin Pak Tahu Pas Pada Waktu Upacara Itu Ada Fenomena Apa Bianglala Itu Apa Pelangi 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 Hujan Hujan Hanya Sedikit Saja Sebelumnya Tidak Pernah Hujan Pada Waktu Itu Ada Hujan Ada Fenomena Itu Setelah Itu Pernah Saya Dengar Orang Orangan Teteh Beberapa Orang Sehabis Upacara Itu Sudah Kurang Kecelakaan Di Jembatan Itu Tapi Boleh Percaya Boleh Tidak Nah Itu Jadi Itu Wujud Umat Hindu Itu Yang Bisa Istilahnya Laksanakan Di Teteh Di NTT Dan Di Samping Itu Yang Terdekat Boleh Oleh Orang Bali Pak Gubernur Siburaya Itu Frans Siburaya Ya 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 Itu Juga Baik Sekali Kek Terakhir Kek Pesan Pesan Kek Punya Pesan Bagi Kita Orang Muda Generasi Penerus Sekarang Istilahnya Kau Millenial Pesan Pesan Kakek Untuk Kita Mohon Kakek Tidak Menggurui Ya Siap Kek Hanya Kalau Bisa Pesannya Kakek Itu Ya Seperti Tadi Kesederhanaan Berusaha Untuk Hidup Besok Itu Lebih Baik Daripada Hidup Kemarin Mungkin Itu Istilahnya Terus Jadi Berpikir Yang Positif Bertindak Yang Positif Melaksana Melaksana Juga Yang Yang Baik Jadi Istilahnya Kalau Boleh Kakek 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 Bilang Pesan Itu Ada Empat Apa Lima Yang Pertama Hidup Sebagai Manusia Harus Disiplin 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 Yang Pertama Tanpa Disiplin Akan Nanti Semuanya Akan Kurang Disiplin Terus Jujur Harus Jujur Terus Manut 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 Ya Setelah Manut Ikhlas Ikhlas Setelah Ikhlas Terus Ini Yang Terakhir Jangan Sekali Sekali Hidup Senang Di atas Penderitaan Orang lain Ada Lima Karena Gini Saya Jelaskan Sedikit Disiplin Itu Harus Disiplin Hidup Jadi Maksudnya Disiplin Mulai Dari Bangun Pagi Disiplin Dinas Disiplin Apa Terus Disiplin Kalau sudah Disiplin Pasti Habis Bangun Itu Mau Kerja Itu Pasti Sembayang Itu Disiplin Terus Jujur Jujur Dalam Arti Keterbukaan Mau Jadi Benda Haram Mau Jadi Apa Harus Jujur Jadi Kalau Mau Selamat Terus Manut Yang Manut Ini Istilahnya Kalau di tentara Tidak boleh Membantah Perintah Terus Apa yang Diperintahkan Kita ikut Entah itu Bertentangan Dengan Pernah Merasakan Bertentangan Dengan Hati Murni Itu Kita Diperintahkan Tapi Karena Kita Sudah Manut Jalan Ikhlas Ikhlas Saya Jelaskan Ikhlas Sedikit Nah Terus Pak Jadi Di kantor Jadi Kepala Nah Terus Yang Biasanya Apu Itu Tidak Datang Entah Sakit Entah Wantarana Apa Kakek Sendirinya Apu Meskipun Jadi Kepala Kenapa Kena ikhlas Jadi Tidak Saya Jadi Kemenan Suruh Nyapu Kena ikhlas Nah Ini Yang Terakhir Ini Kalau Bisa Jangan Sekali Sekali Hidup Senang Di Atas Penderitaan Orang Lain Mungkin Itu Pesannya Kakek Yang Kakek Bisa Pesan Terus Terakhir Apa Yang Kakek Omong Dari Tadi Itu Sekali Lagi Mohon maaf Sebesar-besarnya Kalau memang Ada yang kurang Yang berkenan Terus ada Kesalahan Omong Atau ada Kekeliruan Karena Kakek faktor umur Sudah PDIP 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 Tau Tidak Tau Tidak Tau PDIP Itu Penurunan Daya Ingat Terus Plus Pikun PDIP Ya 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 Jadi Kakek Ya Jadi Mungkin Itu Yang Bisa Kakek Ungkapkan Jadi Sekali Lagi Kurang Lebihnya Atau Yang Tidak Berkenan Atau Mungkin Ada Ucapan Kakek Yang Salah Tidak Sengaja Mohon Maaf Apalagi Kalau Mbak Manya Ini Sampai Rakyat NTT Tau Jadi Ya Itu Kakek Sekali Lagi Mengucapkan Terima Kasih Kepada Seluruh Rakyat NTT Kakek Masih Nunut Hidup Di NTT Terima Kasih Kakek Kakek Iwayan Kincet 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 Mohon Maaf Kakek Iwayan Kincet Terima Kasih Sudah Berbagi Cerita Di Om Boban Channel Terima Kasih Untuk Inspirasinya Wejangannya Kakek Sehat Terus Kakek Mohon Doanya Selalu Tolong Doanya Selalu Sehat Kakek Bisa Melaksanakan Dugas Di Puruh Om Swastiastu Kakek Om Santi 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 Om Selamat Sore Salam Halek Ya Selamat Sampai 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 Sampai